Nathalie Holzer dan Franz Faisal sudah terang-terangan pamer kedekatan. Bahkan baru-baru ini Franz Faisal beri bunga mawar ke Nathalie Holzer di depan banyak orang. Saat menerima bunga mawar dari Franz Faisal, tampak Nathalie Holzer malu-malu. Momen romantis Franz Faisal dan Nathalie Holzer itu terjadi di acara Pagi-Pagi Ambiar. Saat itu Franz Faisal mengungkapkan alasannya memberi bunga mawar kepada Nathalie. Menurut Franz Faisal bahwa Nathalie Holzer layak mendapatkan bunga mawar cantik itu. Ya karena dia layak dapat bunga, kata Franz. Terlihat awalnya Franz Faisal menyembunyikan buket bunga di belakang punggungnya saat masuk ke studio Pagi-Pagi Ambiar. Buket bunga yang dibawa Franz Faisal itu berisi-berisi lebih dari 10 bunga mawar yang berwarna merah muda dan putih. Hal itu terlihat dari Instagram story Franz Faisal, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Terlihat awalnya Franz Faisal menyembunyikan buket bunga di belakang punggungnya saat masuk ke studio Pagi-Pagi Ambiar. Buket bunga yang dibawa Franz Faisal itu berisi-berisi lebih dari 10 bunga mawar yang berwarna merah muda dan putih. Hal itu terlihat dari Instagram story Franz Faisal, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Tampak Franz Faisal membagikan potret bunga yang akan diberikannya kepada Nathalie Holzer. Kakak Fiji itu memegang rat buket bunga mawar yang akan diberikannya untuk Nathalie Holzer. Kakak tulis Franz Faisal. Sementara itu di Instagram resmi Pagi-Pagi Ambiar, tampak momen Franz Faisal memberikan bunga untuk Nathalie Holzer. Mantan istri Sule itu tampak sedang duduk yang duduk di sofa sebelum Franz Faisal masuk ke studio. Terlihat Nathalie Holzer mengenakan outfit serba pink yang membuatnya sangat cantik dan feminim. Melihat Franz Faisal hadir di studio tersebut membuat Nathalie Holzer tampak cukup kaget. Namun Nathalie Holzer tak bisa menyembunyikan wajah bahagianya melihat Franz Faisal. Terlebih ketika Franz Faisal memberi bunga mawar kepadanya. Tampak Nathalie Holzer malu-malu ketika menerima bunga dari Franz Faisal. Saat itu Karen Delano yang merupakan host menanikan tindakan Franz Faisal yang memberi bunga untuk Nathalie Holzer. Beneranlah, ujar seorang laki-laki yang entah siapa. Hingga Franz Faisal mengaku bahwa sebenarnya ia disuruh oleh kru Pagi-Pagi Ambiar.